Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih kerana menonton! 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 cerita hantu pula. Ya, okey lah. Dan nyanyi-nyanyi ni ada tak tembok persembahan ada tak macam seseram? Persembahan Atau apa awak dengar siapa-siapa punya penyanyi-penyanyi yang seangkatan? Oh, persembahan actually bukan nyanyian tapi persembahan terita yang mana nak buat. Nak mulakan terus ke terita terita ni? Atau nak daripada bermula? Nak tunggu 30 November pun ok. Okey lah, kita briefly lah. Kau macam? Siapa panggil orang puang ajalah pula. Okey, okey. Pasal you start ni kan? Cerita pasal persembahan kan? Pasal nyanyian nyanyian actually nak katakan tak ada yang macam macam mistik-mistik ke atau nampak hantu ke sebagainya lah. Cuma ada satu kali tu kita buat tak salah saya Dalifa pernah ceritakan. Tapi dia ceritakan briefly kadang Dalifa yang tak ada kan? Yang terus kita terlibat dalam yang sama macam itu benda-benda terbang kan? Tak tahu, tak apa kan? Ini kita buat show kanak-kanak tapi show Radin Mas. Ah, iyalah yang dia kena tu kan? Ah, masalahnya bukan dia semua selepas satu-satu yang kena. Macam accident-accident nampak tu. So, everyone ada because everyone ada different peranan kan? Leleng-leleng role kan? Orang saya dekat Dalifa is the main character jadi Kedarin Mas sebab masa kita buat tu kita mungkin tak mintak permission ke? Amin tak tahu lah ni orang kata macam dia punya orang kata dia macam ritual ke nak kena pergi dia tak permission ke apa that's kind of thing lah tapi kita tak buat pasal ni kanak-kanak kan? So, we didn't think about it lah. So, kita buat macam biasa tapi during the rehearsal tu one by one semua macam kita punya producer accident. Accident lah rabat tau sampai kaki patah kena pakai crushes imagine tengah SM and then lepas tu kena ni kan lebih kat Dalifa pun accident kat dalam toilet tak salah dan dia jatuh juga akmah pun something happen to her Nur Akmah then myself imagine tak pernah-pernah dan nyanyi dah berapa tahun macam hilang suara tak boleh cakap langsung not even itu it's to that extent so I'm supposed to be singing and then it's a musical lah so bila nak kena nyanyi pelakon dan sebagainya macam mana nak leader ni kan terus really literally for that whole two weeks coming to the show suara terus hilang like literally tak boleh bobol panik lah sebab tak pernah walaupun macam previously kalau kita buat show apa-apa kalau exert your voice kadang macam suari hilang tapi we'll come back so yang ni macam tiba-tiba I wake up one day terus hilang suara and then we only realize when kita dah macam dah selesai dia punya production and then baru realize kenapa everybody in the ni ada benda yang sangka dia ada sangka semua kena something and then macam Alhamdulillah during the show tak ada teruk lah tak ada benda accident during the show ke and stuff like that lah due to the preparation gitu eh preparation yeah the whole it's just funny lah macam nak kata coincidence tapi you know but after that I think the production pergi macam apa tu go to the apasaranya stuff like that lah yeah but that was the production punya side lah suara hilang eh hilang dia langsung tak boleh berbual nyanyi live nyanyi live saya selalu kalau nyanyi live memang suara suara ok lah tapi macam cuma orang dengar tak ok faham ok faham tu kalau orang dengar tak ok lah yang ni langsung terus tak keluar doping sistem tak tu lah tak tu lah tak bagus lah denpakan mikrofon orang tu semua ok ok jangan kisah dia ok ok oh tu kisah dia gitu je lah itulah time-time performance lah Afzal dah pergi jumpa macam melawat ke apa blablabla baru semua ok ya baru semua ok so that's why kita macam-macam fikir eh ni lain macam then we never think lah pasal kita ingat kan benda ni theater kanak-kanak macam biasa kan sekali macam iyalah lah we're doing kita buat ada imaj then macam tak tu lah just when people start saying kan macam korang mungkin tak ni tak buat permission ke ni just struck in my mind kita tak nak believe lah kan macam mungkin ada betul juga lah pasal benda dia bukan kecil yang jadi it's really back to back one by one semua kena so kalau in future nak buat cerita kanak-kanak pula pasal hang nadim apa you your plan akan buat macam kita jugalah pergi kat laut ke berendam semua berendam semua tu lah hang nadim orang kata macam kadang if you go to like the laut laut that mana lah pulau mana boleh dengar dia punya kering-kering tu eh kan tu kan entah orang cakap lah that's why i don't know whether betul ke tak macam dia punya boleh dengar loceng not loceng ranting besi rantai lah rantai besi so people say lah i don't know lah betul ke tak kan yes salah satu ceritanya kadang-kadang buat drama pun apa-apa pun kalau kat Malaysia pun dia buat drama pun kadang-kadang dia punya title tu pun macam membawa something-something to the drama tapi orang tak perasan macam-macam production tadi tak perasan so kita macam berlakon-berlakon je kan tapi bila kat sana orang cakap kadang-kadang title tu yang membawa sangka-sangka semua gitu need to be careful tak boleh semarang-semarang kan ok kita proceed ok so maybe i'll start from daripada kecil so kalau nak cerita hantu-hantu terus ni bukan to me dia bukan hantu tapi i really want to share sebab i'm very curious also sebab benda ni when i was very young masih time kida-garden masih ingat lagi sebab saya tinggal dengan nenek besarkan nenek dan atuk arwah atuk saya dengan pakcik saya di satu rumah lah time tu saya tinggal di Amokyo then kalau rumah nenek tu selalu terus nenek ada ramai kawan-kawan so berkawan-kawan selalu akan datang rumah ke macam you know because the kejiranan tu memang meriah lah selalu they will go to one another's place atak lauk ke ataupun macam jor-jor pasu ke dulu-dulu ke macam orang ni kan zaman-zaman macam kampung tu kan so in the early 90s they like to have this macam business business kecil jual bunga jual pasu so there's this friend I shouldn't say the name tapi ni satu pangkat nenek lah tapi pada masa tu muda sikit kan dia memang sangat sangat baik orang dia dia selalu datang rumah and then orang dia memang pemurah selalu macam belanja selalu macam orang banyak lah sayang dia sepasang orang dia sangat ramah and then rumah dia kita tahu yang rumah dia sangat cantik and stuff like that lah so she ada satu kali tu dia datang ke rumah saya dan saya ada tempat ruang tamu kan macam biasa lah because dia dah datang beberapa kali so membesar pun selalu nampak dia so satu kali tu ni saya pun tak tahu sebab dia angkat dia macam kakak angkat pasal selalu ni kan datang kan so satu kali tu dia di rumah saya saya tak tahu kenapa mereka sedang macam berbual di macam ruang tamu kan dan tiba-tiba she just fainted tau dia pingsan they just collapse and pingsan so kita tak tahu apa nak buat because tak tahu banyak ambulans ke nak apa pasal saya masih kecil saya masih kinergarden masa tu saya ingat then nenek saya pun cemas lah pasal tak ada orang kat rumah except for I think that's one more friend and then yang nenek tu lah so kita terperanjat so the other friend tu yang temankan dia I think she's related to her to yang yang pingsan tu dia cakap oh don't worry dia nanti okay macam apa yang dia okay you imagine budak macam 6-7 tahun ni macam apa sih orang tu dah pingsan takkan tak nak kita panggil call a family member ke atau macam call ambulance ke apa kan because I panic lah then I still remember macam tak apa tak apa it's okay nanti sekejap lagi dia akan bangun apa yang ini macam drama very unreal lah tiba-tiba then sebelum dia bangun dia masih tu kan and then dia cakap oh sebenarnya dia ni ada kembar buaya putih so that from that moment at 6 or 7 tu I ingat that term kembar buaya putih tu sampai sekarang so but still I tak perlu tak tahu apa what else the meaning I because this kind of thing selalu I am very curious nanti I akan google sekarang senang kan so adalah masanya I google find out apa-apa benda ni but I still don't know the answer so what is it kan so macam apparently the family semua tahu yang dia ada macam this kembar buaya putih lah so maybe something happen to the kembar tu that's why it apa tu terkena pada dia pada hari tu so dia pingsan so dia pingsan she doesn't she looks peaceful lah to me macam dia just kok orang kalau pingsan takut kena fit ke kena apa kan but she just look normal pop tu dah tahu nampak kapit then after a while then she woke up yeah she woke up and then after that kita pun didn't question I don't remember my nenek's question because she also shock lah ni first time nampak orang yang dia rapat orang yang dia tak tahu benda ni ada kena-mengena dengan dia tiba-tiba just macam gitu you imagine kan so dia sedar terus dia sedar then we just as per normal lah macam dia sebegini normal cuma nenek saya macam I think apa tu that time she didn't want me to like because I wasn't the thought the sort yang macam akan question also lah so I just keep quiet then she just let things be normal lah yang only the other person tu yang temankan dia tu yang cakap yang terangkan kita pasal kondisi dia lah yeah but we we didn't we didn't question her or anything lah which is that from then on kita tahu yang she got something on lah she got this kembar boy putih ni yeah it's just so weird lah to me so I don't know whether benda ni actually betul ke atau it's just dia punya perasaan dia ke you know what I mean macam kepercayaan dia sendiri ke yeah but it's just funny lah yeah it's one incident that the very first time I experience benda yang macam mistik-mistik ni ya habis sekarang dah ada arwah dah ya dah lama jugalah ya so masa saya kecil tu 6-7 tahun saya masih ingat lagi the exact spot the exact thing that happened ya ada dapat tahu tak apa kisah after that dia rasa gitu pernah tak ada masih berbual pasal tu tak ada tak ada macam ya because I think kita nak respect juga dia punya privacy apa semua kan and then because all this while I think even walaupun ni saya rapat tapi dia tak sampai tahu ke tahap sedalam mana apa ada keturunan apa hal dud dia lah ya so dia cuma tahu dia sebagai kawan baik yang macam buk-buk ni lah jual-jual bunga jual pasal yeah so that that is quite interesting lah so until now macam oh so we know that this thing actually exist ke ya but I pernah google kat youtube there's a story about yang kat Malaysia tu ada ada this girl tak salah yang ada kembar dia dengan the crocodile and then they live in the same house yeah if you go google I think I mean you go youtube ada ada ya interesting lah so I just benda-benda gini will intrigue you when you want to google kan nak tahu betul-tidak korang tak sangka belah kat singapore yes itulah selalu macam benda-benda gini kat sebelah tambah so buaya-buaya putih interesting lah yeah that's the one thing lah sebab one thing pasal singapore ni kadang-kadang dorang kalau macam kat macam Indonesia ke Malaysia bila benda-benda gini drop open sebab ada kat buku apa apa mistik tu yang buku tu mustika kan eh mustika bukan barang sari eh bukan-bukan one of those lah that small magazine kan manga eh bukan tu lain tu swimming pool ok macam mistik-mistik gitu orang tahu terbuka cerita tapi kalau singapore semua dia yeah semua dia malu malu ya that's why so interesting lah so i pun tak tahu apa dia punya kesudahan and is it like asaka ke is it like apakah yeah but yeah so itu satu topik yang i be wanting to share because macam dari kecil tu macam aku nak share dengan orang tapi orang takkan faham so ini dah pakar at least macam whoever yang tengok ni pernah experience ke atau you know sebenarnya orang akan nampak buai putih sekejap-sekejap kat sungai api-api oh ada eh sungai api-api ada kat kakak sembawang kan i don't know macam mana kita punya nyawa boleh ter-attached to another being kan you know what i mean tak tahulah tak tahulah ok cerita seterusnya ok so ni masih kecil juga so this one dah moving to primary school lah sebab when i duduk dengan ini tu duduk dengan rawatok so i mean i can be very open sebab benda ni dah lebih daripada dah 30 tahun sebenarnya genap 30 tahun kalau nak dekatakan ni bukan nak buka hair ke apalah tapi benda macam hantar-hantar gangguan ni semua memang i've seen it through my mata kepala sendiri dan tak saya tak pernah macam kongsi-kongsi dengan orang sebab ini berlaku dengan keluarga terdekat saya sendiri kan dan saya tak saya macam shock lah macam kenapa sampai orang apa tak ada hati perut sangat mengantar benda-benda gini yang kita seboleh-boleh tak nak percaya tapi benda dia berlaku sebab ni bukan ni luar dari kuasa kita kan benda yang syirik lah tapi masa saya sekolah rendah tu saya tahu yang ruang datuk saya memang ada sakit-sakit barah baru-baru tapi selain daripada tu ada juga komplikasi-komplikasi lain yang mana adalah campur-campuran juga kan dengan gangguan-gangguan sebagainya dan pada satu hari tu ada bungkusan sampai ke rumah saya saya masih ingat lagi bungkusan tu berada di luar rumah saya kalau rumah Amokyo tu dia macam buka gate I don't know kalau flat sekarang flat sekarang dah flat sekarang you go out it's flat dulu ada tangga dia ada tangga sekarang ada tangga oh blok-blok lama lama-lama macam blok kat sebelah ini setulah kan pun ada blok macam Amokyo pun sama juga sentuh-sokof tak ada sangat oh ok kita leave aja leave aja keluar dah lupa you pindah eh alamak terbagi tau lah pula ok ok lupa diri lah feeling eh ok so so blok Amokyo tu dulu bila keluar then ada tangga kecil kan dia nak turun ok so that tangga bila keluar sebelah kiri tu ada bungkusan so this bungkusan dia daripada ok daripada ni nak surat kabar lama surat kabar lama kalau dia dah lama sangat dia akan macam colour coklat-coklat berurut-urut guning kan macam bila kita bungkus dulu-dulu pasar lama-lama kan dia orang pakai yang macam so is that and then kat dalam dia ada tanah yes saya nampak tau ni bukan nak bedek pun tak boleh sebab saya betul-betul nampak benda tu kat situ kenapa ada spot dulu tak salah I think maybe I was one of the earlier ones to spot lah because budak kan masa tu buka dan macam benda dari situ ataupun what's it another family member lah so there is this thing kat situ and then we were thinking what was that so during that time was a critical moment where my arwah apa grandfather was already at home macam they cannot do anything with him already medical benda-benda dah tak ni kan so left at home lah he's really-really sick yeah so that thing was in there bungkusan tu berada di situ and then yang kita tak tak sentuh nenek saya tak kasih sentuh until ayah saya datang ayah saya datang and then ayah saya pula bangsa yang dia tak kisah dia main ni ni je main apa lagau je kan so he was the one dia ambil dia pick up the benda tu and then dia letak dia tak buang terus tau dia letak kat tangga tangga rumah sebab rumah saya is the first unit beside the tangga and the second floor so naik je tangga and then turn right is my place so they put kat tangga situ so just leave it then kita tak nak sikir apa-apa yeah so and then for a while then kita macam okay ready then I see the adults lah my ayah semua kan and then dia keluar and then you guess what paper tu ada tanah tu tak ada everyone saw people tu masih kat situ haa saya ingin lah blue roman tu ni people tu yang kuning tu masih dekat sukat tangga tu tapi dah terbuka ke tu ni aa tanah tu tak ada tau how clean 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 so the logic is budak 7 tahun 8 tahun ni macam mana dia hilangkan gitu takkan orang nak angkat nak buang-buang semua takkan nak angkat buang tuang letak balik macam gitu kan ya you through the whole thing so where did that that thing come from kan ya so macam then we aa tanya macam pendapat lah macam orang yang lebih aa boleh ilmu ke dia kata apakah tanah tu macam they might suspect that it's actually macam tanah kubur suspect lah kita tak tahu kan ya tanah kubur then adalah orang nak hantar something this kind of thing that again kita tak tahu whether nak believe ke tak believe sebab benda ni dah macam berkali-kali aa jadi aa berkali-kali jadi yang that is the that is the peak of it lah kirakan macam yang paling depan mata punya ada benda tu ya and then nak jadikan cerita pula the next day sebab ayah saya seorang yang pegang benda tu kan next day satu badan semua aa macam apa rash eh aa katal-katal aa ya so bad rash lah jadi katal-katal satu badan tu semua so dia seorang dia kena terkena kat dia pula aa tapi alhamdulillah tak kena macam aa kena rabak lah orang kata lah macam dalam dalaman ke apa tak it's just macam just gatal ya mungkin mungkin dia nak pass kat someone else tapi terkena kat orang lain aa ya something like that so that is another another memory that aa ingat masih kecil lah that house quite interesting lah ya tu tapi kita tak pernah like cerita siapa-siapa lah ya anyway dah 30 tahun like this is next year 30 tahun dah ya saya prime B4 arwah datuk saya pasal real the one that brought me up lah ya so it was quite it was very quite emotional lah sebab he was the one who brought me up so macam benda tu terjadi and then I grow up nampak benda-benda ni berlaku aa yang macam tak baik lah macam dengki kan kita bukannya aa then I tak salah saya aa orang macam tak happy tempat kerja and that kind of thing lah aa he's he's tak kerja aa yeah correct sebab macam his ni tempat kerja lah nenek saya cakap ni ni tempat kerja kan aa she knows but she don't want to say aa tak nak tak nak kongsi apa-apalah ya mungkin nak job dia ke aa mungkin kita tak tahu aa ya but aa interesting lah cuma macam sedih lah ya kenapa nak nak buat orang macam gitu kan manusia also ya that's why so I grew up macam eh menarik bukan menarik tapi macam air opener eh air opener ya sebab dari kecil kan nampak benda ni kita tak nak percaya tapi aa it just happen tapi kita just aa aa so far alhamdulillah lepas tahun tuan ni tak ada benda apa-apa gitu lah aa after after that thing happen dah tak ada macam gangguan mistik ke apakah ya kita pun tak boleh buat apa family just berserah pada tuan je kan aa ya so gangguan yang lain macam mana yang selalu berlaku kat hmm kat ruang itu kelibat-kelibat ke pernah nampak kelibat-kelibat ke apa kat rumah ah family sahih lah ah family kalau dalam rumah tu memang ada pelibat-kelibat kalau rumah yang sama tu aa ni saya pernah cerita aa dalam eh kita ada dua bilik rumah tiga bilik kan ada dua bilik so satu bilik tu yang master aa ni saya ada habit of tak gunakan masuk bedroom dia cantik kan macam orang dulu-dulu kan so macam dia beli aa apa tu kain cada yang cantik very nice lah dulu-dulu tapi stay macam gitu so you masuk macam bilik pengantin tapi kita tak sentuh pun tak tidur pun yang sebelah tu bilik aa maik pakcik yang kita semua tidur kat hall macam saya kecil tidur kat hall aa lepak kat hall so that room selalu macam kalau saya kena punish kecil-kecil aa nanti dia macam kacau aa nanti lock dalam bilik ni dia kata ni memang kepenah pun lah aa aa lock dalam store aa so macam nanti lock dalam bilik aa bilik aa stor room tu lah yang cantik tu lah padahal tak ada benda lah ya so macam okey lah suka hati lah tapi tempat tu memang tempat solat tepat apa semua aa ya so untuk solat je guna tapi tidur tak aa siang lah orang biasa jalan cuma aa saya cakap aa ada kali-kali tu macam dia tengah solat ada macam pakcik pakai jubah dan dia macam tengah solat juga sambil adik pernah ceritakan lah I don't know dia in that story tapi dia pernah cakap yang ada macam dia terlampak terlibat ada macam kipak kiai gitu kan macam putih and then kat belakang dia dia kind of think ya itu dululah rumah rumah lama tu ya interesting lah mungkin singgah-singgah ke atau penunggu rumah ke macam tak tu kan sama orang tu berani eh ya ya kena kita-kita semua macam tu kan tak boleh sih ya dia peranjak so yang kat luar tu kalau boleh yang ada mungkin cemburu dengan orang ke apa aa jangan lah kalau you ada rasa macam nak buat-buat orang tu jangan sebab dia punya perkataan tu akibatnya untuk you all memang wow susah nak nak kalau you buat orang eh ya lalu orang tu dah meninggal orang tak maafkan you oh you danger oh ya kan so kau boleh semang modern kita usaha je lah ya main-main benda gini scary lah ya so far lepas tu dah tak adalah dari rumah tu pun kita dah dah jual dah pindah kan ambil 6 saya dah shift kat ni lah rumah mistake yang sekarang ni so she's a mistake eh ya interesting lah aku ingat nampak benda gini-gini kan trauma pun dia trauma pun dia dia suka lah sebab nak kongsi dengan orang nanti so bila bila nampak benda-benda gini diri sendiri how you rate yourself eh macam penakut ke ataupun macam beranikah ataupun macam ok tak berani tak takut tapi ok saya tak terlalu berani tapi sebab benda ni ada kadang-kadang pun saya macam rasa ni sama sekarang so tak cakap takut jugalah so sometimes benda tu just terjadi and then saya tak boleh avoid tak boleh jauhkan diri so tapi jangan mencari lah saya tak pernah mencari tapi kita pernah keluar mencari kan tapi kita tak tak kita tak dulu nampak disclaimer ok cakap pasal gini-gini taruh lah macam kat kalang dulu pernah kat kalang kan sudah kat kalang lama tu kan tak salah pernah pergi? tak suruh eh tak pernah ok taruh lah kalau kat sini toilet dekat luar kita cakap eh Kak Santok tu seram sikit tau kalau kita dah cakap gitu you still nak pergi ke ataupun macam eh temankan kalau macam dah dengar-dengar cerita tu mungkin sebelum teman lah ya tapi kalau macam tak dengar macam you tak langsung kan dan I believe macam Kak macam I ada habit kalau Kak Ami kan tak pernah nak susah-susah kalau orang tu bangun pergi-pergi seorang jangan nak asalkan kau jangan jangan masukkan idea-idea tu dalam kepala lah tak pernah sendiri buat apa kan oh ya ada saya so kalau tak kan saya just pergi sendiri je lah pernah nampak? ya nampak-nampak eh macam kelibat-kelibat pernah nampak nanti saya cerita ok teruskan interesting lah ok ok another brief-brief kita dah move eh daripada kecil kita dah move on move on ok ni tadi nak tahu pasal yang kalau media corp lama ke tu kan dia korp lama ni brief tapi it really happen lah so time anugerah anugerah survive tapi tak berlaku pada saya berlaku pada sepupu saya datang untuk support yang ramai-ramai padahal ramai ramai pula tu dia yang paling orang kata paling apa eh dia paling main memang lagau and then paling tak tak kata tak kisau lah tapi macam berani asam boleh tapi mulut pun tak boleh diam ya so dalam ramai-ramai dia yang terkena tau sebab dia nampak nampak jelas nampak dulu kat media corp lama kan ada 2 antenn 2 atau 3 antenn besar kat luar tu kan ya so kakak was flying up there ya kakak tu main-main cacat dengan dia flying-fly-fly budak yang yang tak boleh diam ni tiba-tiba jadi pendiam sebab dia yang nampak tak sistem kat luar tu kan dia nampak atas tu correct kan kita selalu duduk yang kat tepi luar tu kan so exactly that part dia duduk situ lah apa yang paling benda tu apa tu antenn lah satelite satelite ya Allah satelite dis antenna ya ya so disk dis dish ya so dia nampak and then my family say tiba-tiba budak ni just jadi pendiam jadi pendiam and dia dah tak cakap apa-apa lah so diam the next day demam panas demam panas dah rabat demam baru after that baru dia ceritakan apa yang dia nampak apa cerita so dia nampak lah yang kakak tu tengah apa terbang daripada satu dish tu kepada dish yang lain so macam kita tak nampak mata kepala sendiri kan so kita tak tahu tapi kita percaya lah sebab dia dia takkan tipu lah budak ni takkan tipu tapi dia selalu macam tak boleh diam lah nampak berani tapi bila datang nampak gitu terus macam terperanjat lah orang kata dan kat situ kat situ juga terus jadi macam tergambam lah kan tergambam terus kenapa tiba-tiba macam demam panas apa dan lepas tu baru ceritakan oh alamak padahal kalau habis live show masih awal lagi kan 9.30-10 macam lepas tu belum pukul 12 pun belum so itu quite interesting lah satu kat middle court eh lama ya sekejap eh tengok di kalau korang yang pernah pergi middle court ke dulu tonton-tonton live-life mungkin ada sesuatu yang you all terperasan kat luar-luar studio lama sila komen kat bawah ok ok satu lagi yang tentang kakak ni juga ini saya kena sendiri kakak mana kat pon lah mana guys ok kat pon lah ok kat ikan eh kau siapa nak bawa oh jumpa dia ok so yang ni masa dalam industri kan selalu kan kita pergi malam-malam lagi supper makan malam so selalu gatal tak nak balik terus terus masih lipat dengan kawan-kawan so masa tu saya dengan beberapa kawan ada kawan-kawan industri jugalah tak boleh sebut lama ada kawan-kawan lama ada kawan yang rapat dengan kawan-kawan industri tapi bukan ada industri kan kita together whole group and then kawan saya ni drive so kita pergi ke apa Selita Reservoir tau dia dekat dengan Nisun Camp belakang Nisun Camp if you know belakang Nisun Camp ada Gulf course kat situ so belakang tu ada this park ada menara that tower it's very nice pagi-pagi pirambi-pirambi buat kita kat sana yes itu kan Selita itu kan if I'm not wrong ya so that area memang cantik lah siang hari so malam memang gelap habis tak nampak apa-apa so kita pergi situ tapi kita tak pergi yang tempat yang dia punya tower tau you have to drive all the way in lagi dalam lagi pergi ke hujung so that hujung tu ada pondok the reason why sebab kat hujung tu kalau kita lepak situ malam-malam kita boleh dengar harimau kita boleh dengar monyet yes because it's opposite so that reason for nanti malam just for the tree lah kan malam kadang tak tu lah mungkin malam just hear the animal punya sounds kan so and then ada macam this small jetty and then ada hut so kita lipat situ lah memang selalu macam beli chips lah ni macam lipat-lipat situ tu dah lambat lah pukul 12 lebih tapi tak fikir apa-apa lah walaupun tempat tu memang pergi sana memang boleh rasa seram-seram lah tapi kadang kita tak sendiri tau ada orang-orang juga tak ramai lah cuma macam you know a few situ ada group of friends but we go to the very end lah so kat situ and then dah lipat-lipat kat situ then kita tak cerita hantu pun tak cerita apa kita tak nak kan memanggil lah kan tiba-tiba we heard macam flapping tau dia punya flapping macam mulai-mulai macam pelan-pelan dia really like pelan-pelan so pelan-pelan rela tak dapat mengingatkan like some apa kan because dekat dalam tu kan yeah then kita dah berbual then kita we were joking about dia lah macam macam ada itik ke ada apa dulu ke tak tahu kan then it got macam a bit louder sikit yeah and then after that my friend macam satu tu dah macam eh ni macam macam dia pasal i think maybe it triggered lah orang-orang macam eh ni because sound gitu orang kata ada kakak ke ada apa kan so but he didn't say it lah pasal kita pun tak ada macam bau apa ke apakah yeah so kita just carry on carry on until to a point where it got near to like dekat dengan macam rasanya dekat dengan keliling kita sebab the thing was betul-betul on top of our the heart the heart itself because belakang heart tu is a toilet okay toilet and heart kan so it was just in between there and it was flapping it's impossible dia macam angsa ke apa tau because macam kalau angsa ke apa kan macam boleh ah ya ini macam betul-betul punya eh kau apa sih dia macam tambah kibas kain ke ramai kan tau tak tau lah so macam tak mungkin kita kacau dia guna keteraman ke atau apa ke so it was flapping so hard that after that straight away terus kita cabut dia tak cakap apa terus cabut pergi ke kereta so kita jalan lah so everyone kat situ yang bila dengar bunyi tu because it was that instant tau that is the pop terus kita takut dah kita cabut dah ya then dah dah keluar dari tempat tu then baru kita langsung eh mungkin like it's impossible it's an animal yeah and it's on top of the atap atap tu atap dia macam gitu kan takkan binatang nak pergi ke kita and ini kan it's impossible semalam it's lebih ke 12 usually kalau 12 lebih macam all the birds burung-burung semua dah tak keluar kan so daripada you punya heart sampai nampak orang dekat tak orang lain tak oh tak nampak langsung during that time yang dekat tu dah tak nampak sangat macam orang pun dah macam kita mesti quite macam 12 lebih satu lebih then macam bila that happen tu macam kita realise pun orang pun dah tak ramai dah kat situ kan and it's quite a distance sebab macam if you see from the tower to the place we are dia macam long stretch kalau siang hari orang suka ambil gambar kat ni so long stretch so macam this group pun dah tak ada so we were the only ones yang kat hujung tu so that thing lah macam tiba-tiba ketapa-ketapa apa tu tak ada cakap apa-apa tu it's just straight away go pub tu lepas tu terus macam body sikit lah every time bila nak balik ke tempat tu i always think of that incident and tak berani macam pergi sana malam lagi lepas tu dah tak pergi lagi malam siang hari lepas tu dia ambil gambar ada jogging apa tu semua that's quite interesting dia tak cari pasal tapi dia aca-acar tu tak kelakar so korang yang suka paranormal gini-gini agaknya kita suggest kesanalah untuk dorang jangan pergi yang kat tower tu kena pergi all the way in drive all the way in sampai ada macam apa tu orang kata the end of the road tak boleh masuk lagi dan orang-orang selalu park di situ malam selalu rumput di situ dan toilet itu dari situ yang macam hello what is that mungkin kita semua ketua-ketawa because kita nak katakan malam ni quite quite bising juga takde orang datang ke tempat rumah orang bising malam nak dengar bunyi elephant memang kat situ sangat jelas saya tak tahu sekarang masih boleh ke tak pasti boleh tapi itu saja tutup pula kan beriket takde masuk lagi tak memang because itu sama reservor so kirakan macam kita kat sini then reservor kan then this zunia yang sebelah sini takut tempat yang hat tu yang pergi tu dikepung ke tak tahu pulak dah lama tak pergi orang cek sendirilah malam pergi after 12 cerita seluar ok ok kita pergi ke rumah sekarang ok rumah sekarang ada beberapa perkara yang ini selalu happen kena kat saya pula kawasan issue yeah the issue issue yes ok tapi yang ini memang family semua tahu lah apa yang saya went through so ni we just go back few years ago bila masih macam baru-baru tinggal kat situ kan so saya dulu kan selalu tidur kat hall kan tapi after that bila dah macam nekat dewasa tu saya rasa macam ok i want my own room lah so bilik sama juga bilik master bedroom tu tak digunakan macam habit dulu so i take over lah saya gunakan bilik master bedroom tu pakcik saya gunakan bilik yang di ada side nenek saya di ada side so bilik masih sekolah tu kan kerja malam buat laptop kan and then toilet pun just pakai toilet dan bilik je lah yeah and then saya gunakan katil yang double deck yang ikhkiam dia double deck bawah tempat buat kerja dan kat atas tidur kan so bilik tu dah dihiaskan macam bilik bujang lah kira-kira kan macam tu ya so ada berapa kali tu kan ok yang pertama kali tu bila saya macam kerja malam and then saya selalu tak tutup pintu tau kerja selalu buka pintu sebab takut malam-malam macam pakcik saya nak pergi toilet so kalau dia pergi toilet dia just in nearest masuk bilik saya terus masuk ya so saya tak buka ni and then lampu pun saya tutup tapi lampu toilet saya buka toilet tu pintu dia yang bukan sliding tapi yang apa tu yang folded yes melipat and then it's warna putih tapi warna putih tu agak jarang lah tapi tak nampak sangat lah bernampak bayang shadow sebab dia punya design dia putih kan saya nampak kalau orang kat dalam memang nampak lah bayang je tak nampak shape lah kan ok so satu saya kebiasaannya kerja sampai lewat malam sampai satu dua tiga malam sampai so bila buat kerja saya selalu gunakan earpiece so saya dah terbiasa earpiece dalam bahasa Melayu apa Allah tanya saya sekarang kan sahaja nak text keep writer phone phone klinga tu hit je phone phone klinga ok then saya gunakan earpiece lepas tu nanti kalau macam malam-malam pak cizil pergi toilet saya boleh rasa lah kan orang yang jalan gini kan so there's a few times macam i keep dengar rasa dia ni kan and then saya nampak macam kelibat saya boleh nampak kalau ada macam ada orang kat dalam so biasa normal normal tak ada satu kali tu lah saya tahu yang dia baru masuk toilet dia masuk toilet and lepas tu saya nampak kelibat bayang-bayang tu saya nak pergi dapur saya nak minum air bangun minum air pergi sekali jadi saya macam perasan perasan bilik dia macam bilik dia macam tak fully close lah kan so saya macam ok then saya patah balik tengok then dia dekat dalam tidur ya then saya tak then saya tak terus pergi bilik saya tau sebab saya macam dah tak tahu apa nak fikir time tu straight away pergi dapur balik so dapur minum air macam dia kalau ada itu dia siapa yang jalan tadi sebelah because orang semua dah tidur macam saya tidur macam benda ni takkan nak wake them up kejutkan malam-malam ok tak apa saya balik dia balik dan pergi balik ke bilik saya bilik toilet tandas tu buka dan tak ada orang eh I also terkejut saya kuat lah tapi dia maintain tapi dia terkejut saya thank you thank you first time first time terkejut tapi dia maintain sebab terkejut ni turn lock lah turn gitu lah ok so itu pertama kali ya so saya tak fikir apa-apa ya because saya rasa mungkin perasan ataupun saya mengingat bukan mengingat macam hayal ke ingatkan macam rasa ada orang padahal actually nothing lah so it happened a few times yang saya rasa macam ada orang and then lepas tu lalu masuk tutup pintu tutup pintu ya so to a point macam saya rasa mungkin sebab saya dah lali sangat and then macam saya tak endahkan sangat to a point where dia dah making noise kat dalam so macam saya kerja start bunyi orang flush orang main air tap pam dulu tak ada tau dulu it's just saya nampak ini ni tapi sekarang ni saya boleh dengar it's impossible that benda tu daripada atas kalau atas lain lah macam orang pump kan macam bunyi yang that long tak ni really macam macam saya baru pakai lah macam mana nak explain kan benda tu betul-betul saya kerja sini toilet dia betul-betul sini sebelah ni just my cupboard kan then toilet sini dia nak attention dia nak attention lah so I realize macam lama-lama dia macam makin buat sound lah so tu yang macam saya tahu there's something there tapi saya tak nak cakap apa-apalah so during that point of time pun selalunya macam nenek saya cakap kalau siang-siang hari kita tak ada orang tak ada orang kat rumah kan so she will always hear macam dia selalu nampak macam kelibat-kelibat macam passing from one room from my room to another room that kind of thing so my nenek selalu nampak then itulah dia start macam bunyi apa buka radio baca doha ke that kind of thing and then sometimes he will hear my voice calling her yeah macam that because usually pada tak and sometimes pun I might hear her calling me that kind of thing so kita tak mungkin penunggu rumah ke nak kacau-kacau ke nak cacau-cacau ke that kind of thing lah yeah so it's it's during that time yang kita rasa macam there's something else lah dalam rumah tu sampai sekarang sekarang dah tak tapi lain-lain sekarang tapi sekarang masih mana yang cakap kadang-kadang dia nak macam mampak kelibat-kelibat jugalah tapi kita tak kita tak buat bodoh lah kita tak macam kacau just buka ayat-ayat I give you idea spray-spray serius-serius banyak spray dah betul sampai benda buka apa sampai nanti buka tu dah spray pun sama juga gitu lah degil lah kat dia so spray buka benda tu sampai satu rosak tak benda tu spray? tak tak yang plug tu yang rukia benda tu kan ya kata satu idea apa kata pasang CCTV kan rekod lepas tu tengok besok tapi CCTV boleh ke keluar benda tu kadang-kadang tercapture kalau berani lah skikar moment tu nampak ya so that is tu masih masih yang saya gunakan bilik tu lah ataupun kasih selalu idea lagi apa masa tidur kita lukkan string kita lukkan loceng apa kata dalam kling-kling malam-malam pokok tu langkah kling-kling terbangun apa habis kasih idea semua kasih idea yang macam tak nak masuk dah orang nak tidur macam tu pergilah jalan di rumah aku seram je nanti nak balik nanti pergi fikir ya so that is satu insiden yang bila saya masih ada apa tu katil yang double deck tu lah then that room lah so during that time juga ada satu kali tu eh saya balik rumah malam juga balik rumah and then sebelum saya masuk terus ke dalam bilik tu saya sengaja got me memang cakap pasal sebab ok saya katakan tadi saya ni katil and then bawah tempat kerja sebelah is my small cupboard je small kat almari depan dalam ni sebab basikal saya time tu saya gunakan mountain bike tapi tak ada tempat because I cannot dalam store tak muat so saya letak saya punya basikal kat situ tau depan and then sebelah dia is ready the pintu toilet so bila basikal kat situ then saya so satu malam tu bila saya balik then saya sengaja main lampu sengaja ni memang cakap pasal lah macam macam sengaja nak check so saya tak macam cepat-cepat tak 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 sampai 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 basikal basikal crouching black hitam mata merah ya apa pasal buat motif macam itu lampu gitu tersengaja tu memang tak fikir balik rumah malam sort eh tu macam tak dia macam because benda ni asyik kacau so saya sengaja lah because malam tu juga saya nak kerja buat kerja sekolah dan sebab lain kan macam then just a split second betul-betul saya nampak ada ni tengah tak dia bukan budak kecil dia macam orang dewasa tapi dia kena macam duduk macam itu kat bawah in between saya punya basikal lah kan pasal dari sebab satu roda ke satu roda kat tengah-tengah tu di tengah kacung itu then mata merah hitam perhatikan ke apa ah that dia tengok straight ya so macam saya nak masuk bilik kan kat switch ni kan so saya nampak straight itu kan one of the split second kan nampak dia kat situ ya tu sampai sekarang saya tak boleh lupa lah memang ada kat situ then nak kata berani saya beranikan diri after that saya tak terus masuk lah saya buka lampu then terus jalan kat rumah living room biasa jalan then baru dah feel macam ok sikit then saya masuk then straight as per normal cuma I know that saya nampak betul-betul benda tu kat situ then after that baru saya bilang nenek saya semalam orang main ni 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 lepas tu tak nampak macam benda ni hitam dan mata merah ya masalahnya benda ni tak mengacau lah ya so I tak tak buat apa-apalah just normal lah kita just macam biasa lah buka ayat-ayat and stuff like that ya but that is very interesting tu macam kira macam kali pertama saya nampak macam benda tu ya so macam dia macam photographic memory tu macam you really nampak benda tu slouching and then just it got strange ya so it just hitam and then mata dia merah dia tak ada tak ada putih pun serik semua merah ya interesting lah tu macam tu sampai sekarang then adik-adik saya sepupu semua saya ceritakan lah saya nampak ni dia orang macam tawa sampai sekarang ya so that's one sampai sekarang macam ok buat bodoh lah bukan saya buat bodoh macam kita just rumah kita normal lah ya so sekarang sekarang bilik tu merantai lah pula eh jangan eh merantai tu malam mati tau tak orang cakap kamu lantai bang-bang jadi apa jadi sod jadi sod ya so itu yang macam bermulanya saya macam percaya yang macam benda ni betul-betul kalau dia nak tunjuk dah tunjuk and then memang adalah something is there tapi saya tak nak kacau tak nak apalah ya so sekarang ni kita dah saya dah tak gunakan bilik tu lagi so saya switch dengan pakcik saya dia yang anak bilik tu so it's over so dia ambil bilik tu dan bilik ni pula sekarang yang sekarang yang currently use lah yang your pakcik punya bilik lah yes poor or something poor or something mungkin dia mungkin ikut saya all the way lah ya so that's why macam that's why saya tak 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 buat apa-apalah tak ambil yang bilik yang take over yang pakcik macam mana pakcik saya kadang macam sampai sekarang macam dia cakap kadang macam rasa macam nampak kelibat dia marah saya lah macam kau balik lambat balik lambat sebab tu mungkin ada orang ikut ke apa sehingga tempat sekarang yang master bed yang duduk tu masih dia rasa ganggu-gangguan yes habis yang you take over ambil alih pakciknya bilik tu tu saya kena lain punya apa macam ni apa ok ini saya nak cerita so pak ini recently a few times and then when you bila dapat undangan daripada you lah abang boy koran undangan see what's up dia dapat baca ok dia ni baru berlaku so macam you bilang tiba-tiba it just happened also that time so I tak macam benda tu dah happen dah berlaku 2 kali sebelum ni dalam bilik yang ni so saya tidur macam biasa satu kali tu bila saya tengah tidur and then dah ok so yang ni bila saya tengah tidur then tiba-tiba saya tak boleh bergerak tau macam sleep paralysis like first time ever kena sleep paralysis so macam susah nak nak bangun nak buat apa padahal baru tengah main apa tu playstation bukan tengah dekat komputer lah night after komputer usually pakai my phone so pakai my phone tak tepi dia macam tidur miring ke kanan kan so bila miring ke kanan tu terus macam dada rasa macam sesak lah macam tak boleh nak gerak so quite panic kan so panic and then I realize bila kita tidur bukan saya punya katil I'm usually sofa bit tau saya guna sofa bit so bila saya tidur and then bila kalau ada macam orang duduk ke orang pijak ke boleh rasa kan macam there's pressure kata kan so bila tidur sini rasa ada pressure macam something duduk kat tepi kan duduk kat tepi tu alamak tu dah macam apa ni apa ni tu takut like really menggigil first time saya tak pernah macam menggigil sebab nak pekek nak apa tak boleh apa-apa sebab saya masih celik depan rumah bilik saya tu is the kind yang tingkap dari hujung ke hujung tu ada four window panel kan empat and then it covers the entire ni lah the room lah so macam saya boleh nampak kat luar tu and then macam nak bangun tak boleh so I feel the pressure tu bila I feel pressure tu saya dah macam tergamam lah macam apa nak buat ni sekarang ni and then I I hurt macam gitu and then it keeps going and going so alamah tak tu apa nak don't know how to react sebab ni first time macam dengar rasa and then I cannot do anything and then I tahu yang I belum tidur really tengah tengah celik tu and then bila gitu kan and then somehow I manage tu macam tengok bukan tengok terus tau tapi nampak perasan side gitu lah so I saw what I saw is this tall figure tengah duduk dia tinggi tapi tengah duduk sebelah saya ni and then dia satu badan tu semua bulu hitam hitam bulu tu imagine kat situ tak tu macam nak react kalau bergerak takut macam dia you know selain macam fikir kalau aku bergerak dia perasan kalau aku toleh mati lagu so play date betul like really totally play date tapi dalam kepala otak tu tengah fikir apa aku nak buat sebab aku tak boleh bergerak ni tapi masalahnya sekarang ni benda tengah deep semua suara kan so all the way sampai to a point where terus hilang tau senyap so saya boleh bergerak sikit after that to relax relax and then terus hilang and that was the first time and ni sebelah kiri so after that tu saya berang family saya lah mungkin tak apa-apa lama kat singgah benda kan then after a few weeks benda ni jadi lagi so this time I tidur sebelah sini tengok almari so this time it's all almari so yang ni lagi seram sebab dia duduk tepat at the same spot and then I saw macam tangan reaching out tau reaching out macam in front of me tapi tak nampak shape macam tangan it's just macam bulu lah it's just bulu nak cakap tau pun tak tu macam just bulu nak react pun tak tu macam nak react tapi yang menakutkan tu is the sound dia tu yang macam tu macam tu macam tu apa sih ni so I don't know how to react then I just baca 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 masa tu macam boleh masih because my mind is still working tau saya boleh baca semua tak boleh bergerak je baca baca apa yang tahu baca so baca lah sampai benda tu dah takde dalam fikiran tu janganlah dia macam perasan atau dia tunjukkan muka dia ataupun dia macam terkam ni dia kan dah meripit meripit lah so after that then alamak apa siap takut dah so that is second incident yeah then the recent one I told her it happened but this time dia duduk kat sebelah kanan but looking out to the window tak kakak dia suka duduk kat orang dia suka duduk so masalahnya bila duduk tu is macam it rasa lah termasuk gitu lah termasuk duduk really duduk kat tepi tu kan duduk situ and then macam alamak you cannot move tapi it's just there and then making the sound yeah and then they just tengok kat kat luar situ so I tak boleh buat apa-apa lah so I macam tak tu nak google benda ni pun tak tu apa benda nak fikir dia datang dari mana pun tak tu dari mana benda yang baru kena tu that time was yang ni lah recent a few last berapa ya one week or two weeks ago that kind of thing yeah yeah recent so after along few months lah yeah yang that time spray dah habis spray dah habis nak beli out of stock yeah so that is yang betul-betul depan mata saya yang saya nampak that bulu so sampai sekarang saya tak tahu apa cuma I did try to google to find out lah macam the only closest thing is the gonduru war tapi dari mana nak datang kan ya saya cuma fikir benda ni kalau gonduru war is like daripada apa Indonesia ke Jawa mana-mana Singapura cuma saya fikir apa benda yang aku ada macam because I takut apa tau macam I terbawa balik benda jarang mana-mana dia terikut terikut ataupun ada benda yang orang kasih ke this kind of thing dan tak fikir melalui macam ya actually ada satu benda so sorry bila masa rumah ada baca-baca juga lah ada lah yang baca-baca sebelum ni kan takut-takut lah because I'm staying with orang tua so macam you have to be always prepared keluar and balik mesti ada something lah kan macam but habis standard lah ya and then sometimes sekarang saya balik sekarang pun saya habit tak macam terus naik rumah macam always macam just macam apa chill-chill sekejap ya tapi tak lama lah just macam gitu letterbox ke atau main phone sekejap then terus baru naik dengan straightway terus naik kan but that time kat bawah tu selalu yang hungry rose festival kan there's a lot of ni because my area tu selalu diorang buat yang dekima tempat yang ni tapi kalau boleh kalau misalnya rasa takut gitu-gitu aku kan bisa tahu macam kan ada also macam pergi hunting apa gini then baru diorang tak tak niat atas terus tapi kalau macam kita kerja ke apa-apa gitu macam normal tu kalau boleh straightway balik nak nak yang kalau hungry grow eh gross pula hungry grow hungry grow balik lah jangan balik malam-malam correct correct even diorang pun diorang pun banyak terlarang diorang juga kan eh dah berapa lama ni dah lebih daripada 59 minit 59 minit ok awak ada 1 minit untuk cerita baru 59 ok lagi satu cerita boleh ok 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 this one actually quite short but it's just that macam one of the scariest juga yang I experience tapi saya ok ni pergi pergi bercuti ok yang ni memang saya nak share dengan orang boy sebab dia pergi bercuti ke Jokjang dengan family saya kita because terlalu banyak tentang kebudayaan and stuff like that so kita pergi explore tempat-tempat ni semua kan and then pergi satu tempat tu ada satu malam tu kita nak pergi ke this tempat ni dia macam bukit tau bukit dia nama dia apa ya tempat memang orang pergi holiday ambil gambar because bukit tu banyak pokok-pokok yang ada ukiran-ukiran and then dia buat macam tempat cantik lah place untuk tourist nak ambil gambar and stuff like that so kita pergi because before that kita dah buat aktiviti aktiviti apa tu masuk gua and stuff like that so macam dah lambat tu kita sampai dah lah kat maghrib dia dah gelap dah gelap tak boleh ambil gambar banyak sangat lah but before we reach kita pergi ke satu gerai makan ni so tempat gerai makan ni dia macam gerai-gerai lama macam cerita-cerita cerita hantu yang cender bolong macam cender bolong punya that heart kan tapi kita makan bakso bila kita sampai takde orang langsung takde orang kita pergi and then orang yang jual pun kita tak tahu mana semua ni kat belakang so kita masuk lah and then bila kita pergi kat sana tu ada macam this family friend kawan yang bawa kita jalan-jalan so dia yang bawa kita singgah ke situ sekejap lah orang sana tapi itu pun mungkin kali pertama dia pergi sana sebab dia orang solo tapi dia bawa kita jalan ke Georgia so dia bawa ke sana kita nak makan kan dulu sebab lapar so dia nampak dia segera then dia stop kat situ so kita stop situ then masuk kita dah masuk takde orang mana orang dia then someone came out daripada dapur dia lah and then ambil order makan-makan macam biasa dan makan macam biasa tu semua dia macam kita rasa macam normal lah then kat luar dia ada ambin cantik tempat dia macam lama-lama kan luar ada ambin so kat family friend tu dia pun driver lah kira orang dia ni so dia kat luar makan sorang dia sorang kat luar habis kadang my family keluar lah asal rokok dan kat dalam tu all my ada adik-beradik lah macam makan-makan dah settle settle lah and then ok the story tu dah macam tu kan so bila kita balik ke singapura and then bukan satu pictures gambar and then we realize there's this one picture there ada satu benda ni yang kita tak ada jawapan dia sampai sekarang sebab benda tu betul-betul terpampang kat depan muka kawan kita yang jadi driver tu dekat depan dia padahal pada hari tu luar tu dah gelap gila and then dia sorang je yang ada kat luar so there was a face in front of him I have the picture to show you yeah so that the benda tu depan-depan you know macam hantu bukan hantu hantu lah yang cerita scream eh that face yang panjang putih tu so you imagine dah benda tu dah kat situ depan-depan muka dia so bila kita balik kita macam eh impossible ada orang lain ataupun orang kenapa nak main topping malam-malam sebab it's just kita je and then masa tu kawan kita tu sorang je kat luar dengan tempat apa tu ambil tu but kita semua tengah kicau kat luar kat dalam habis some of them isap rokok tu semua cuma who dari mana because it's impossible tengok ada gambar nanti lah kita tu oh ok ok ya so that is that is apa tu kejadian yang kita sampai sekarang tak tahu what is it ya nak tengok because nampak nak tengok susah cari tak tak ni je i dah safe memang sengaja nak eh soro pula ok so ni gambar dari ok ni gambar jauh sikit then i show you ni jauh pun dah nampak sorry eh oh tu dia kan then i brighten also that inilah yang brighten up apa tu dia macam keys eh kan music rock keys yes but macam topeng kan ya so dia surang dia surang kat luar kat ambil tu lah ya memang time ambil tu memang tak ada apa-apa lah tak ada lah memang tak ada orang kalau betul ada orang tak salah saya nak hujan tu hujan and then malam lah dia macam cerita indonesia film film lama gitu lah itu keras macam pondok-pondok ya bakso dia memang sedap lah kita harap kita makan bakso lah malam tu mudah-mudahan mudah-mudahan dia bakso yang macam yang bola besar-besar betul itu pelaris dia ke eh jangan sih tak tahu mungkin all the best nanti nanti ya tu kejamah tu kejap takut lah tu ok ya ya so this is the ni lah kan ha tak apa diharapkan you pun dah dapat tengok juga gambar bila kita apa ni berbual tu kan macam mana apa you punya pendapat itu pantulan lampu ke bayang-bayang ke tu memang tak ada cermin tak ada apa tak ada flashback tak ada tak ada cermin lama-lama tu tiba-tiba dekat situ eh alright sila komen kat bawah alright so terima kasih sama-sama kalau siapa ada banyak cikgu ada lagi ada lagi ya but banyak tidak ada banyak juga kalau ada banyak kalau siapa nak buat panggil dekat poker dekat luar pulak atau kat bilik rumah dia pula buat kat bilik bilik boleh try CCTV pasang boleh boleh try jangan sebab kita dah buat situ seseram nanti bila kita balik nanti mana tahu macam mana kat luar kat isun daerah mana isun yang seram kita pergi isun tu pernah pergi isun pernah pergi macam any place tak sebab jauh sangat sebab sentuh sekur dengan isun jauh siapa nak balik tak balik gerah dia sentuh sekur boleh nangis sudah lah ok terima kasih banyak diharapkan you all semua terkibur dengan kita punya guest pertama di bulan November dan seperti biasa tamu datang tak akan pernah datang kosong kita di sini daripada The Melian Council kita ada 200 dollar banyaknya terima kasih Alhamdulillah kalau banyak boleh kasih balik 100 berusiku terima kasih Muli Council dan ini satu ini yang saya tunggu saya nak balik ini naik it's ok kalau ada basikal susah aduh terima kasih macam-macam macam-macam lah itu yang kita mampu bagi kan easy oh dapat juga dapat jugalah mad king mad king mad king mad king mad king ini betul tak apa-apa saya tahu berapa beratnya beratnya kan ada batu nisan ada batu nisan batu nisan jangan ada teker macam ni ok orang dah apa-apa kita tengok ok oh cantik satu set satu set ada kucing kan ada mungkin dia suka duduk sini betul tu ada tu pun gangguan 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 teknikal tersembah ok terima kasih banyak-banyak panel studi datang dan ok selamat yang jadi in advance ya terima kasih korang banyak ya terima kasih ok korang semua yelah terima kasih banyak-banyak kepada semua sponsor macam Mac King The Marine Council The Tech Team MSG korang apa-apa you nak booking makan kat apa The Marine Council book sen-siang kalau siapa nak beli Mac King apa tu alas kaki alas kaki boleh murah-murah je affordable lah bukan murah-murah affordable kalau siapa pula nak cari rumah nak beli rumah mana tu nak pindah nak jual rumah ke apa itu semua kan boleh jumpa The Tech Team MSG betul-betul nampak betul kan eh ada gangguan ada gangguan sebelum gangguan yang menjadi gangguan hidup kita baik-baik kita menundurkan diri ada apa-apa nak cakap untuk peminat silakan tak adalah terima kasih kepada semua yang menonton sudi menonton dan terus sokong puaka Abang Boy kalau siapa nak hairu lagi kita nak hairu kita nak hairu buat kat puaka dekat luar pula kat luar best kalau berani berani insyaAllah nampak ok ok itu saja ingat semua jaga diri jaga kesihatan bukan apa-apa cadangan semua jangan lupa eh whatsapp pula apa ni dm jangan lupa follow kita punya tiktok tengok semua kat situ ok jaga diri kita nak balik ingat puaka tak kena usin bye-bye assalamualaikum warahmatullahi ini ini salah satu tanda yang besar ini salah satu tanda yang besar dimana you akan nampak seperti ada ahli keluarga di dalam rumah seperti menjalankan kehidupan seharian tetapi bila tiba waktunya baru kita sadar yang itu bukan mereka kisah yang kedua yang dilalui oleh hairu juga main-main lampu main-main lampu kemudian dalam satu detik lampu yang terbuka nampak jelemaan eh yang bermata mirak sama juga para penonton puaka sekalian banyak kes-kes yang ada yang kami hadiri untuk merukiahkan banyak tanda-tanda gangguan yang sama seperti ini dan juga diterangkan oleh hairul dia dah pasang plug-in play rukiah tetapi kenapa masih ada gangguan ok now jikalau rumah tu ada gangguan it is good memang boleh kalau kita mainkan ayat-ayat Al-Quran dalam rumah jadi suasana tu ada suasana-suasana pembacaan Al-Quran persoalan seterusnya ialah ustaz kalau dah pasang tapi tetap masih ada gangguan jadi macam mana ingat para penonton puaka sekalian kalau gangguan itu berlaku disebabkan pelbagai sebab-sebabnya yang pertama kemungkinan amalan kurang atau kemungkinan terlambat dalam mengamalkan perkara sunnah atau kemungkinan memang sengaja berlaku dengan izin siapa izin Allah SWT kadang-kadang amalan kita kalau kuat tetapi kalau diuji juga kalau nak jadi gangguan tetap akan jadi gangguan bermakna ia adalah ujian dari Allah SWT nak lihat kita takut mereka atau takut kepada Allah SWT jadi pesanan kepada anda semua bukan hanya mengharapkan plug-in play ruqyah pada waktu yang sama lazim-lazimkan rajin-rajinkan bacalah tiga kul suratul ikhlas suratul falak dan suratul nas dan selalunya kita diajar juga kalau menghadapi situasi seperti ini kita baca ayatul kursi kadang-kadang dari takut nak cakap nak baca ayatul kursi pun tak boleh sekurangnya demikianlah para penonton puaka ingat jangan takut kepada mereka takut hanya pada yang maha ihsa sekian Assalamualaikum selamat menikmati